Intro Oke, hari ini mau ngapain, Liz? Hari ini mau makan Korea Di mana? Dia kayak hidden gemnya, kelapa gading gitu Bahkan dipergi kuliner aja tuh dia belum ada Kayaknya di Google menunya kan belum ada deh Apa yang bikin dia ini beda sama Korean cuisine beda yang lainnya Yang bikin kita tuh pengen kesana gitu Waktu itu kita pernah kesana Terus enak, comforting banget Kayak berasa di rumah Oma, opa Korea Dan banyak ya orang-orang Korea Iya, banyak kan orang Korea daripada orang Indonya Lokasinya ada di kelapa gading Dan bakal kesana sekarang Oke So, stay tuned Ya Oke, kita lagi di jalanan gading dan ini macet banget Dan anyway, fun fact-nya itu Resto Korea ini ratingnya 4,9 Dan itu yang bikin gue penasaran untuk mampir Nah, Livi ini sebenarnya pernah kesana Dan dia recommend kayak restoran ini Karena saking enak dan autentiknya So, stay tuned Jadi lokasinya itu di Clubhouse Deket sama Indomaret Nah, gue kasih lihat jalannya ya Oke, pretty humble Ideas are useless Execution is everything Oke Tempatnya kayak gini kurang lebih Oke Oke Let's go in, Liv Ya, ada today's menu juga Ada Chukumi, Bokam Pretty Korean Yuk Halo Mbak, aku jadinya mau pesen yang Mbak Bistur Frye Cuyuk Domba Iya, itu satu Gimbabnya apa yang biasa waktu di Gimbab? Hmm, ada mini Gimbab Oh mini Gimbab ya? Iya Cool Oh, belum goksu aja kali ya Iya Coba coba goksu aja Oke, sip Dan nyimpan Iya, kasih ya Mbak Risa Kasi Jadi ini, we're going at the price here Sebenarnya kalau harus dibuangkan Sekali juga berfungsi Dan yang menarik itu disini ada makanan gue Pas lagi berbunuh di New Zealand Namanya jayup di New Zealand Oh, ini jadi basic ini tuh kayak nasi Terus ada kesem gusal dikasih saus bela gitu Ini makanan yang paling Gue suka banget Segini-gini Terus, sampai selesai disini juga dapet side dish Yang looks-nya looks legit sih to me Bisa tambah tuh sampai sepuasnya gitu Kayak unlimited gitu Terus disini juga dapet minum dong Jadi kayak lu gak perlu punya uang lagi untuk minum sebenarnya Jadi kita coba yang ini ya Pancake-nya Crunchy Katanya Riffin, ini kimchi-nya sih juga enak Kita harus cobain Kimchi Ini kimchi Hmm Enak 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 Standart Resolong Korea tuh kalau temen gue yang Korea Kalau kimchi-nya enak Itu biasa makanannya enak gitu Dan ini kimchi-nya enak sih gue Ini fresh kimchi sih ya Enak deh Mangi banget Bukan yang fermented ya Bukan Mangi banget Hmm Wah Ini ada mini kimbap ya nih guys Udah tau Kayak berlumur wijen gitu Iya Iya Oh yummy Ini di depan gue ini ada mini kimbap Ini harganya 45 ribu Dapet 6 kimbap Dia dikasih ada sauce juga I don't know Kayak itu saya kenal sauce tuh nih Sekarang gue mau cobain kimbapnya yang ada 45 ribu Ya luarnya tuh kejurus banget Ada nomor ini guys Terus temen kayak katanya Minyak gitu sih Cepetan ulet sauce dulu Hmm Ya Di atas tuh bener kayak beli wijen Dalamnya tuh kayak paling panci Dari health-nya Enak Itu tuh pake sauce-nya Hmm Gak Gak tau di sauce Punceng banget Setelah itu kita ada Apa nih pak? J-gob 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 There you go Adik sekali Oke Dui Kita bersih juga Wow Terus yang ini basically kayak spicy Fock belly gitu Kalo lu suka sargipsa lu pasti suka ini juga Harianya itu 95 ribu Buat gue yang lumayan market sih Porsinya gede sih Porsinya lumayan gede juga Dari Dari Unang Dia gua ada masuk sup aja Sup gitu itu iksitenya lumayan banyak gue Sup ini tuh ada Ada kentang Ada kayak sup ini ya guys dia kuatnya kayak ada ketau kayak sour terus berasa kayak ada gochujangnya gitu loh isinya lo main banyak ini menurut gue 95.000 worth it sih kalo lo makan di gading, bingung kemana, mau makan korea kesini tempatnya buat makan spicy pork bellynya ini loh oke nah sekarang di depan gue ada namanya bibim guksu ini harganya Rp 90.000 basically ini kayak mie dingin gitu sih versi korea, warnanya merah ya isinya cuma kayak sayur-sayuran, telur, sama lobak gitu sih nah ini Livia suka banget kalo ke restoran korea dia selalu pesen ini cobain, on its own eh? menceng enak ini yakin-yakin banget si Livia bakal suka sih hmm kalo yang ini harganya Rp 70.000 ini basically top walkie pake mozzarella lumayan gede juga sih posi yang menurut gue kayak ini posi sharing semua disini kita cobain kuahnya dulu kuahnya kental spicinessnya dapet terus dia isinya tuh ada fish cake juga top walkie, telur ya enak semua sih oke coba kita suruh Livia cobain langsung kali ya biar dia bisa bantu nilai mau coba apa dulu ya? hmm itu ini kita coba dulu hmm enak banget sederhana ya tapi ini kayak berasa kacangnya gitu ya sama wijennya berasa banget wijennya kenceng ya? ini ada asamnya juga hmm kayak rasa cukai gitu kan? iya iya gak ada cukanya wijennya oh enak sih seger banget ya hmm suka banget ini google rating pertama sebenernya legit gak? legit sih kamu cobain oh iya yes please juga di depannya itu minyak wijen lah hmm yang gue suka juga tentang makanan kore ya kayak selain dia cocok di lidah gue dan juga dia rasanya pake sehat aja gitu karena punya sayuran gitu hmm hmm crunchy banget ya crunchy banget dia kayak patut gitu gak sih kalau jimbabnya ini next kamu cobain ini hmm yes boys makanannya dia sewaktu kecil katanya ya gak kecil-kecil awat sih jadi kayak nostalgi gitu dia hmm 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 enak banget hmm ya perpaduan semuanya itu ya hmm hmm bumbunya medek banget hmm 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 enak banget sama yang kalau makan di New Zealand mirip 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 oh nice di New Zealand harinya berapa? 14 dolar disini cuma 90 ribu doang dan porsinya gede sih porsinya gede ini bisa berdua tapi pokoknya juga kagul sih dia kentong terus seru itu kayak gochujanya berasal wah wah enggak enggak kayaknya gue kalau ke Gading kayaknya bakal ke single lagi hmm aku pesennya empat mana yang paling favorite sampai tujuh list yang mana oke jadi kalau misalkan aku harus balik ke single lagi iya bakal pesen bibim guksu emang favorit sih iya bibim guksu terus punya kamu tumwoki empat kimbapnya hmm kamu aku ini makanan aku sudah Polish terus ini mungkin terus mungkin kebab juga baru itu hmm oke 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 tampaknya juga disini omurnya itu orang korea asli ya kan iya betul tapi kalau sudah rasa itu ya bisa diberang dan ini kalau kalian notis ya ini lipnya pertama kali on air terus berdua aduh banget begitu enggak lah jadi gimana live kayak rasanya kita berasa kayak lagi podcast gitu gak sih podcast makanan hmm kalau misalnya video ini rame kita bikin podcast makanan iya sama mukbangnya iya sama mukbang juga iya sama mukbang juga kalian kalau misalnya ada rekomendasi makanan kasih tau kita juga ya terus di komen eh sih iya masalah kualitas kebersihan kebersihan kalau makin ada total spill kayak budgetnya berapa dan juga kata Livia disini kita dapet dessert juga aquel iced coffee gitu ya iya ini adanya di depan oke oke jadi gue tadi abis itu 346.500 untuk tempat menu eh menurut gue ini bisa untuk sekitaran 3 orang lagi ya ya kan 3 orang 3-4 orang lah 3-4 orang lah jadi gila namanya kalian kayak worth it menurut gue sih bagus sih untuk kebersihan yang lo dapet kualitas yang lo dapet service yang lo dapet kebersihan yang lo dapet gue bakal balik kemarin baliknya balik lagi dan alasan enak eh ya udah dan alasan yang sama harusnya sih ya so ya that's my read guys next kita harus kemana lagi nih kayak cobain video jam korea lagi kah atau kemana coba kemana di bawah ya oke see ya